Bila mana orang yang dia hasad atau orang yang dia dengki kepadanya tertimpa musibah atau dia bengkram atau perkara buruk berlaku kepadanya jauh di dalam hatinya itu seronok dia Lega dengan musibah yang menimpa kepada orang lain atau dia merasa hatinya itu susah atau sesuatu yang dia tak suka Bila mana nikmat didapat oleh orang yang dia tak suka Berapa banyak daripada kaum muslimin yang seronok bila mana sudaranya yang dia ada perbezaan pandangan umpamanya Atau berselisih dalam masalah bisnes umpamanya atau dari perkara apapun yang ada dalam hal keduniaan Bila mana musibah menimpa kepada dia, tengok Allah hukum dia sebab saya Dah melangkahi hak Allah pula macam dia dah tak firman, dah wahyu dari Allah turun begitu kepada dia Aku hukum dia pasal aku bilang kau Kudu meridah, hati sakit Kita banyak menyimpan perkara dalam hati ini Sebahagian daripada mereka diungkapkan melalui terjemahan, baik melalui disian ataupun perbuatan Lalu yang tak terungkap, adakah hilang begitu sahaja? Wahus silama fis sudur Hari, yang dimaksudkan hari kiamat Hus silama fis sudur Akan terungkap segala sesuatu yang tersimpan di dalam hati Allah itu untuk mengembalikan semua yang sudah mati dan sirna dikembalikan oleh Allah SWT Bila Di hari segala serahasia akan terbuka Tak ada perkara yang tersimpan Semuanya akan terungkap Dan berapa banyak perkara yang tersimpan di dunia akan terungkap disana di akhirat Jawabatublas Sarain Allah SWT ingin menyedarkan orang-orang yang beriman itu Supaya berta'amul dengan Allah Bukan seperti ta'amul manusia dengan manusia Kita boleh senyum kepada orang Kita boleh membantu kepada orang Yang tersimpan di dalam itu apa Orang yang kita bantu Orang yang kita senyum Tak tahu apa yang tersimpan Tapi yang maha mengetahui Tahu apa yang kita simpan di dalam hati Kalau kita di dalam berinteraksi dengan manusia Hanya melihat manusia itu sahaja Tanpa memperhatikan kepada yang menciptakan manusia Dan mengetahui isi hati kita Maka kita adalah orang yang cetek imannya Dan tidak sempurna iman Karena berta'amul dengan makhluk Tanpa memperhatikan khalik Bukankah dalam rukun agama itu ihsan Anta'buddallaha ka'annaka tarahu Wa'inlam takun tarahu Wa'innahu Ya raka Engkau menyembah kepada Allah Seakan engkau melihat Kalau engkau tak mampu melihat Engkau yakin Allah melihat kepada kamu Yang dilihat oleh Allah Bukannya perbuatan luaran sahaja Yang tersimpan di dalam pun juga Oleh karena demikian Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menyedarkan kepada kaum muminin Allah maha mengetahui Apa yang disimpan di dalam hadith Allah juga mengira perkara yang di dalam hadith Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!